And then how to make the simple past negative Simple past tense tapi negatif Bagaimana membuatnya? Yaitu polanya ada dua Yang verbal juga yang nominal Kalau yang verbal, subject Kemudian menggunakan did not You can also abbreviate into didn't Bisa disingkat jadi didn't Kemudian diikuti oleh root form of verb Jadi bentuk kata kerja dasar Without any addition Tanpa tambahan apa-apa Misalkan stop juga Stay, study Tidak studies, tidak studied Jadi itu bentuk kata kerja dasarnya Jadi tidak ada tambahan apa-apa Setelah itu boleh dilengkapi dengan yang lainnya Pakai kata keterangan It's okay Dan sekali lagi bentuk negatifnya You can say did not or didn't For example They did not ask me questions They did not ask me questions Mereka tidak menanyai saya pertanyaan Tidak bertanya pada saya Boleh seperti itu Mereka tidak bertanya pada saya Tidak memberi pertanyaan pada saya It's okay Pakai did not Did not You can also say They didn't ask me questions Boleh They didn't ask me questions Sama ya Inilah Root form of verbnya ini Ask ini Tidak ada tambahan apa-apa Ed-nya hilang Karena sudah pasten Bentuk kata bantunya ini Okay Second example My mother didn't come to my graduation day My mother didn't Did not Boleh disingkatin ya Jadi Ibu saya Tidak ya Artinya tidak Tidak datang di hari lulusan saya Hari wisuda saya Tidak datang Okay Ini bentuk Negatif dari kalimat Yang verbal Bagaimana dengan yang nominal Yang nominal Kalau yang nominal Subject Subject Kalau yang singular Subjectnya singular Kemudian diikuti Was not Untuk bentuk negatifnya Was not You can abbreviate into wasn't Boleh disingkat wasn't Kemudian Dilanjutkan sendiri apa Mungkin ada keterangan yang lainnya Keterangan waktu Keterangan tempat Dan seterusnya Oke Seperti ini Sedangkan kalau Subjectnya itu plural Subjectnya itu jamak Maka tidak was Tetapi kita pakai Were not Were not You can also abbreviate into weren't Seperti ini Boleh disingkat Wern Kemudian Komplementnya apa Pelengkapnya Oke Ini bentuk Yang nominal Negatif tapi nominal Pakai was not Atau were not Tidak pakai did not Tapi was not Saja Oke Atau were not Oke For example Contohnya It was not my idea It was not my idea Itu bukan ide saya Atau gagasan saya It was not Pakai was Kenapa? Ya karena subjeknya It aturannya sama seperti yang tadi Di awal kita jelaskan Tentang pemakaian was Atau were Jadi pakai was Was not Artinya tidak Bukan Oke Second example The students weren't at school The students weren't at school Wern Pakai were Karena ini plural Jadi subjeknya plural Kalau ini tadi singular Tunggal Ini plural The students weren't at school Itu artinya para siswa Tidak berada di sekolah Tidak ada di sekolah Ini contoh Bentuk Dari nominal Negatif Dari simple past tense Kalimat nominal Tetapi negatif Seperti ini Kalau ini verbal Make sense ya Ini cara membuat kalimat negatif Go on next I'd like to show you The more example Lebih banyak contoh Nah seperti ini Untuk yang kata kerja yang teratur Bentuk kata Bentuk past tense Itu seperti ini Infinitive to ask To ask Boleh ask To ask Past tense Ask pakai ed Semuanya pakai ed Work To work Jadi work past tense Call Jadi called Used Used Visited Plate Washed Ini adalah simple past tense Regular Jadi regular gampang Tinggal ditambah ed Atau cukup ditambah ed Seperti used Ini ya Pakai ed Inilah bentuk Simple past tense Yang regular Kata kerjanya teratur Perubahannya Jadi gampang Jadi gampang Kalau teratur itu Tinggal ditambah ed Atau dia Untuk bentuk negatifnya Untuk bentuk negatifnya You can say Using Did not Boleh disingkat Didn't Did not ask Didn't ask Boleh Work Did not work Bentuk negatifnya Atau didn't work Called Bentuk negatifnya Did not call Atau didn't call Dan seterusnya Sama Jadi kalau verbal Pakai Seperti ini Seperti tadi Kita jelaskan Boleh disingkat Didn't use Didn't visit Didn't play Didn't was Seperti itu Oke Ini yang regular verb Bagaimana dengan yang Irregular verb Berikutnya Kita lihat berikutnya Oke Untuk bentuk Kata kerja yang Tidak teratur Irregular verb Di dalam simpast tense Itu seperti ini Contohnya Misalkan Infinitifnya To be Maka pastenya Cuma dua Bisa was Bisa were Jadi seperti nominal Tadi yang kita bahas Was Atau were Tergantung subyeknya Oke Untuk to have Kata kerja Have Mempunyai Maka Bentuk pastenya Jadi had Gitu Untuk kata kerja To do Mengerjakan Maka pastenya Jadi did Ya Did Kemudian Kemudian Kalau to say Mengatakan Atau berkata Maka Pastenya jadi Set To get Pastenya jadi God Memperoleh To go When Untuk simpel pastenya Pergi Tutik Menjadi Tuk simpel pastenya Mengambil Nah Bentuk seperti inilah Namanya Irregular verb itu Jadi perubahnya Tidak teratur Tidak teratur Sak karpede Gini Sak senengi Jadi sulit Untuk diketahui Sehingga Tidak ada jalan lain Kecuali dihafalkan Untuk irregular verb ini Harus hafal Kalau enggak ya Masalah Kemudian bentuk negatifnya Kalau kita pakai nominal Seperti tadi Ya kita Was menjadi Was not Atau wasn't You can also Appropriate into wasn't You can also say wasn't Were Jadi were not You can also say Weren Ya Seperti ini Ini untuk yang nominal Sedangkan kalau yang verbal Pakai did not Sama seperti tadi Yang sudah dijelaskan Di muka Had Bentuk negatifnya Did not have Or you can also say Didn't have Ya Didn't have Did not have Did You can say Did not do In negative Bentuk negatifnya Did not do Atau didn't do Oke Dan seterusnya Seperti ini Oke Everybody Is that clear ya Jadi silahkan Di pelajari sendiri Ini adalah Contoh Dari Irregular verb Yang tidak teratur Perubahan kata kerjanya Oke Go next Nah Sekarang bagaimana To make Question Membuat pertanyaan Dalam bentuk simple past tense How to ask question Oke Polanya adalah Seperti ini Did Subject Kemudian verb one Ya Root form of verb Jadi kata tanpa tambahan Apa-apa Kata kerja tanpa tambahan Apa-apa Did Subject Artinya apakah Jadi menggunakan Did semuanya Untuk verbal Untuk verbal Sentence Untuk kalimat verbal Itu pakai Did semuanya Did Subject Apakah subjeknya Blah-blah-blah Gitu ya Tergantung Kata kerja Actionnya apa Oke Contohnya Did our school team Win the gold medal Or the silver medal Gitu ya Did Ini Apakah Kemudian subjeknya Our school team Jadi tim sekolah kita Kemudian verb one Win Win Seperti ini Sehingga kalimat lengkap Ini Pertanyaan ini Berbunyi Apakah Tim sekolah kita Memenangkan Medali emas Atau medali perak Gitu Tinggal dijawab Pilihan dua ini Oke ya Ini contoh Bentuk Verbal Question ya Dari simple past tense Oke Second example Pakai did lagi sama Did the judge Decide fairly In your opinion Did the judge Decide fairly In your opinion Gitu Apakah Judge Ya Did Ini Depan Kemudian subjeknya The judge Judge Apakah Hakim memutuskan Decide Verb one Memutuskan secara adil Menurut pendapatmu In your opinion Menurut pendapatmu Apakah Hakim memutuskan Dengan adil Secara adil Gitu Ini adalah contoh Contoh kalimat Komplemen 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 ya Bukan kata kerja Selain kata kerja Bisa kata benda Bisa kata keterangan Atau adverb Gitu Komplemen Komplemennya Ini On jalan E Apakah Soria Hotel Berada di jalan A Yang Gitu With Soria Hotel If you want to say To answer Ya just Yes Atau No Jadi jawabannya Cuma Ya Ya Atau Tidak Second Example Pakai Will Kenapa Iya Karena subjeknya Plural Jama All teachers Will all teachers In this meeting Jadi gak ada kata kerjanya Ini bisa dilihat Semuanya komplemen Kata keterangan Kata keterangan Tempat Kata keterangan Oke Oh iya nih Keterangan tempat Apakah semua teacher itu Semua guru Maaf Apakah semua guru Itu Berada di pertemuan ini Will all teachers In this meeting Rapat boleh ya Rapat ini Rapat tersebut Will Pakai Nah inilah contoh Bentuk Kalimat pertanyaan Baik yang Verbal Pakai Did Atau yang nominal Pakai Was atau Would Gitu Ya It's easy Demikian Semuanya tentang Penjelasan Tentang simple Past Then I think It is very easy And You can understand Well Anda bisa menguanginya Dengan baik Ya Oke If you have a question Just deliver to My What is it Youtube My Email It's okay Ya Seperti ini Oke See you in the next Program In the next Explanation Ya